Intro Sintayong panggil pemain dari luar negeri demi emas SIGINS 2021 Jordi Amat dan Sandy Walsh di bawah Halo Sobat Garuda Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe dulu ya Agar selalu mendapat info terbaru dari Haizu TV Intro Sintayong panggil pemain dari luar negeri demi emas SIGINS 2021 Akankah Jordi Amat dan Sandy Walsh bakal ambil bagian Untuk memperkuat timnas Indonesia U23 di SIGINS 2021 Yang berlangsung di Vietnam pada 12 hingga 23 Mei 2022 Intro Sintayong mengungkapkan timnas Indonesia absen di FIFA Match Day Maret 2022 Penyebabnya karena fokus Sintayong tertuju ke timnas U19 Yang dipersiapkan menjalani pemusatan latihan di Korea Selatan Saat itu juga Sintayong mengaku bakal memanggil pemain dari luar negeri Untuk memperkuat timnas Indonesia DC Games 2021 Sekedar diketahui banyak pemain bertalenta Indonesia yang merumput di luar negeri Beberapa diantaranya adalah Elkan Bagot Asnawi Mangkualam Witan Sulaiman Eji Maulana Fikri David Maulana Dan masih banyak lagi Nama-nama tersebut masih berusia di bawah 23 tahun Dan diizinkan memperkuat timnas Indonesia U23 Lantas bagaimana dengan Sandy Walls dan Jordi Ahmad Yang sudah berusia di atas 23 tahun Keduanya dapat mengisi slot 3 pemain senior Sekedar diketahui untuk SEA Games 2021 Seluruh tim diizinkan membawa 3 pemain yang usianya di atas 23 tahun Slot itu bisa diisi Sandy Walls dan Jordi Ahmad Hal itu asalkan proses naturalisasi mereka Telah rampung dan mendapat izin dari klub masing-masing Setelah ini kita harus mempersiapkan pemanggilan pemain untuk pemusatan latihan SEA Games Yang diikuti pemain dari klub dalam dan luar negeri Untuk itu harus dilakukan komunikasi dari sekarang Kata Sintayong Timnas Indonesia U23 dijagokan merebut medali emas di SEA Games 2021 Penyebabnya karena mayoritas personel U23 saat ini merupakan andalan squad senior Kejadian yang sama di alami Vietnam saat merebut medali emas SEA Games 2019 Saat itu Nguyen Kuang Hai, Nguyen Tin Lin, dan kawan-kawan merupakan personel U23 yang juga menjadi andalan di timnas senior Akankah emas pada tahun ini menjadi milik Indonesia? Menarik untuk menantikan peracikan tangan dingin Sintayong bersama Timnas Indonesia U23 Sementara itu Sintayong target kantinas Indonesia lolos ke Piala Asia U23 Sintayong menargetkan timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Asia U23 Timnya akan berlagak di putaran akhir kualifikasi Dimana squad Garuda berada di grup A bersama Yordania, Kuwait, dan Nepal Kami menargetkan lolos meskipun itu melalui skema peringkat kedua terbaik Ujar Sintayong Juru taktik asal Korea Selatan itu menyadari Para pesaing mereka di grup A merupakan squad yang kuat Oleh karena itu Oleh karena itu, Sint berjanji akan menyiapkan timnya sebaik mungkin Para pemain yang akan diturunkan dalam kualifikasi Piala Asia 2023 Dia melanjutkan mayoritas pemain U23 yang nantinya juga akan berlagak di SEA Games 2022 Sebanyak 80% dari squad kualifikasi Piala Asia 2023 adalah pemain SEA Games Tutup Sintayong Putaran pemungkas kualifikasi Piala Asia 2023 digelar pada 8 hingga 14 Juni 2022 Indonesia yang berada di grup A dengan Kuwait, Yordania, serta Nepal akan berlagak di Kuwait Grup tersebut bisa dikatakan berat bagi squad Garuda Lantaran Kuwait merupakan juara Piala Asia pada tahun 1980 Peringkat kedua pada tahun 1976 Ketiga pada tahun 1984 Dan semifinalis pada tahun 1996 Sementara Yordania merupakan perempat final Piala Asia 2004 Ada pun Nepal, belum pernah mencicipi putaran final Piala Asia Timnas Indonesia sudah 4 kali tampil di Piala Asia tahun 1996 2000, 2004, dan 2007 Dengan hasil tak pernah lolos dari fase grup Putaran pemungkas kualifikasi Piala Asia 2023 terdiri dari 6 grup mencari 11 tim terbaik untuk lolos ke Piala Asia 2023 di Cina Rinciannya, 6 tim merupakan juara grup dan 5 lain yang berstatus Kesebelasan peringkat kedua terbaik Mereka akan bergabung dengan tim-tim yang sudah lolos ke Piala Asia 2023 Yakni Tuan Rumah Cina, Australia, Iran, Irak, Jepang, Korea Selatan, Lebanon, Oman, Qatar, Arab Saudi, Suriah, Uni Emirat Arab, dan Vietnam Total ada 24 negara yang akan bersaing di Piala Asia 2023 Ketiga yang berlangsung pada 16 Juni hingga 16 Juli 2023 di Cina Terima kasih sudah menonton Terima kasih telah menonton!